Dan selanjutnya kepada Panglima TNI, dipersilakan untuk menyampaikan penjelasannya. Yang saya hormati rekan-rekan media, saya sekali lagi ingin menyampaikan ucapan Bela Sungkawa atas musibah yang menimpa pesawat SJ-182 dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan dan kekuatan. Terkait dengan evakuasi korban dan evakuasi bagian-bagian dari pesawat, sudah kita laksanakan mulai hari Sabtu malam sampai dengan hari ini yang dilaksanakan oleh TNI, Polri, Mitra dalam rangka mendukung Basarnas. Hari ini, tepat jam 14.00, Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan informasi kepada saya bahwa sesuai dengan perkiraan yang sudah ditentukan di wilayah yang sudah ditandai, telah ditemukan bagian dari Flight Data Recorder jam 14.00. Kepala Staf menyampaikan bahwa bagian yang ditemukan justru adalah pecahan dan underwater artistic beacon yang fungsinya adalah memberikan sinyal. dan saya sampaikan kepada KASAL agar terus dicari FDR yang kemungkinan besar masih di wilayah yang menjadi perkiraan kita sebelumnya. Pukul 16.00 lebih 40 menit, Kepala Staf Angkatan Laut mengelaporkan kembali bahwa Flight Data Recorder sudah ditemukan dan dilaporkan pula bahwa underwater artistic beacon ditemukan sebanyak dua. Artinya, satu lagi, cockpit voice recorder masih perlu dicari dengan tanpa adanya bantuan, yaitu beacon tersebut. Namun, kami meyakini semua bahwa karena beacon yang ada di cockpit voice juga ditemukan di sekitar itu, maka dengan keyakinan yang tinggi, maka cockpit voice juga akan segera ditemukan. Untuk itu, sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerja kerasnya saling bahu-membahu yang dilakukan oleh penyelam dari TNI Angkatan Laut, dari Kepolisian, dari Mitra, dan dari Basarnas, sehingga operasi pencarian beacon atau Flight Data Recorder sudah ditemukan. Saudara-saudara sekalian, operasi belum selesai, karena terus akan kita lakukan evakuasi korban, termasuk seluruh potongan bodi pesawat, juga kita upayakan diangkat. Bodi pesawat adalah dalam rangka melengkapi data yang diperlukan oleh KNKT. Sehingga apa yang ada di titik ditemukannya, pesawat SJ-182 akan terus kita lakukan evakuasi korban dan potongan pesawat. Saya yakin dengan kerja profesional dan didukung peralatan yang mumpuni dari KRI Riegel dan Baruna, maka pencarian Cockpit Voice yang beaconnya sudah ditemukan hari ini juga bisa kita temukan. Mudah-mudahan apa yang menjadi target kita bisa segera benar-benar terrealisasi dan kurang lebih 10 menit lagi Play Data akan merapat di tempat ini dan tentunya akan kita segera serahkan kepada KNKT dalam rangka penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih.